Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Motor 2TAC di era 80-90an jadi edola anak muda karena memiliki performa yang gahar Motor dengan sistem pembakaran dua langkah ini sanggup berakselerasi secara sepontan dan larinya yang sangat cepat bisa dibandingkan motor 4TAC Populasi motor 2TAC semakin langka dan diambang kepunahan Bikers yang saat muda pernah atau mengembari motor BB2TAC hingga saat ini ingin memiliki motor impiannya saat remaja dahulu Tidak heran, harga motor BB jadul itu masih cukup tinggi di pasaran motor bekas Semoga nostalgia masa lalu, bikers yang memasuki usia paruh baya biasanya membeli motor dengan kondisi standar Atau merestorasi agar penampilan motor kembali dalam kondisi standar seperti saat keluar dari pabrikan Penasaran? Berikut ini motor BB2TAC yang kembali jadi buruan Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Suzuki Satria 120 RS Motor BB2TAC mencapai masa keemasan di era 2TAC Saat itu, pabrik dengan logo huruf S menilis Satria R120 di tahun 1997 dengan basis dari RG Series Sudah jelas, Suzuki menyiapkan Satria sebagai bebek super Satria 120 pertama hadir di Indonesia tahun 1997 dengan varian pertamanya yaitu Suzuki Satria 120S Versi kopling semi-otomatis dengan 5 percepatan Lalu disusul kelahiran adinya pada 2002, Suzuki Satria 120RU mengusung kopling manual dengan 6 percepatan dengan model bodi yang sama Teknologi sistem pendingin udara jet cold telah terbukti efektif dalam melepaskan panas mesin ke udara bebas Selain itu, Satria 120R memakai rangka dual crendel box seperti yang umumnya ditemukan di motor kelas sport Pada 2003, hadilah versi import dari pabrikan mengusung perubahan total pada desain bodi yang disebut sebagai Satria U Suzuki Satria 120cc, dua tak bahkan sempat merajai balap rute kres tanah air lewat pembalap nasional seperti Hendrian Shah, Fadli, dan lainnya Harga jual Satria 120 ini masih lumayan mahal untuk ukuran motor tua Di berbagai market place jual-beli Satria 120S keluaran 1997 dijual dengan harga mulai dari Rp 3.700.000 sampai Rp 6.500.000 Dengan kondisi standar Umumnya motor ini dijual di luar DKI Jakarta Selain untuk harga pasaran Satria 120R atau versi kopling manual 6-speed keluaran tahun 2000 Dijual dengan harga mulai Rp 3.600.000 dengan posisi barang di Solo atau Jawa Tengah Sementara itu, unit dalam kondisi istimewa seperti baru dijual seharga Rp 36.000.000 di Bandung Menurut penjual, jarak tempuh motor ini belum mencapai 1000 km Yamaha F1 ZR Inilah motor BB 2-Tak idola lintas generasi guys Generasi BB tangguh bermesin 2-Tak dari Yamaha dimulai sejak era Force One Saat itu, Yamaha Force One hadir sebagai BB dengan transmisi semi-otomatis 4 percepatan Desainnya mirip seperti Yamaha Krypton yang hadir sekitar tahun 1996 Pada perkembangannya, Yamaha kemudian merilis F1 Z dengan desain yang lebih sporty Dan bentuk ujung silinsen saluran kenalpot yang agak naik ke atas Pada versi ini, transmisi yang digunakan masih tetap semi-otomatis 4 percepatan namun gaya bodi lebih sporty Ada pun F1 ZR hadir belakangan sebagai penyempurna dari F1 Z Motor BB ini menggunakan transmisi manual 4 percepatan dengan perpindahan gigi memakai tuas kopling tangan Yamaha F1 ZR ini juga digunakan dalam balet road rest bahkan versi livery Caltex dijual sebagai edisi khusus F1 ZR Yamaha menyiapkan F1 ZR sebagai salah satu produk yang istimewa Komponen yang digunakan berkualitas tinggi dari supplier part kenamaan Ambil contoh, untuk velg Caswell Yamaha memesan velg langsung dari Daytona, produser part kenamaan asal Amerika Serikat yang terkenal akan kualitasnya Yamaha F1 ZR ini merupakan jenis motor BB pertama yang menggunakan jenis mesin GPCS atau Yamaha Performance Cooling System Sebuah teknologi pendingin mesin menggunakan kipas Pada tahun 2000, Yamaha memperkenalkan varian terakhir dari Yamaha F1 ZR dengan menggunakan kopling manual konvensional Edisi pertama yang dikeluarkan tahun 1997 untuk yang termurah dijual sekitar 3.750.000 Dan yang termahal 15 juta dengan kondisi standar dan mulus seperti baru guys Unit ini tersedia di Wonosobo, Jawa Tengah Sementara itu, Yamaha F1 ZR generasi terakhir keluaran 2004 dijual mulai dari 4.600.000 sampai 11.800.000 rupiah Harga tertinggi ini kondisinya masih serba original dengan velg Palang 3 buatan Daytona Nah itulah tadi ulasan mengenai motor BB2 tak kini malah kembali jadi buruan Kira-kira masih berminat memiliki motor tersebut guys? Share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.